Halo bosku, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di video gua Seperti biasa, di video kali ini Gua akan bikin video tentang update Stok motor-motor yang ada di showroom gua Tapi sebelumnya bosku, gua akan Beritahu kepada kalian satu hal penting Yaitu belakangan ini, ada Oknum-oknum penipu yang memakai Nama gua untuk penipuan Ada yang memakai nama showroom gua juga Untuk penipuan, seperti ini Ini di facebook, pake nama gua Angga Jonatan, kemudian di instagram Juga ada, ini, ya Kemudian di youtube juga ada Orangnya baru bikin akun youtube Dan subscribernya baru satu, kemarin itu Udah gua blokir, karena dia berani Banget komen di video-video gua Dia pake nama gua, sama persis Angga Jonatan, dan Foto profilnya itu pake foto showroom Gua, dia jawab-jawabin pertanyaan Kalian, yang kalian tulis di kolom komentar Dia kasih nomor telpon Korbannya udah ada bosku, kemarin Ada yang whatsapp gua kena tipu 9 juta Rupiah, itu baru satu korbannya Entah ada korban yang lain atau engga Jadi buat kalian hati-hati bosku Gua tegaskan sekali lagi, akun youtube gua itu memang ada dua Yaitu yang ini, akun resmi Angga Jonatan Dengan subscriber kurang lebih saat ini sudah berjumlah 270 ribuan Yang kedua adalah RND Motosport Dengan subscriber seribuan Dan di akun itu, RND Motosport itu gua jarang upload video Kalaupun ada video yang gua upload Itu nomor telpon di bawahnya, di kolom deskripsi Itu sama persis dengan nomor telpon showroom gua Yaitu 0812 1854 1212 Dan nomor telpon showroom gua itu cuman ada satu ya bosku Cuman ada satu, gak ada nomor lain Jadi kalau ada nomor lain yang mengatasnamakan showroom gua Ataupun mengatasnamakan gua Kalian jangan percaya Itu adalah penipuan Kecuali gua umumkan dengan resmi di Instagram gua Kemudian hal yang kedua adalah Kalau kalian mau transfer Pastikan nomor rekening itu atas nama Angga Jonatan Yaitu nama saya sendiri Saya ada tiga rekening Ada BCA, ada Mandiri, ada BRI Atas nama Angga Jonatan Seluruh transaksi di showroom saya Itu masuknya transfernya ke rekening itu Atas nama Angga Jonatan Saya pastikan berkali-kali kepada kalian Agar kalian gak ketipu Jadi kalau ada yang minta transfer Selain nama Angga Jonatan Kalian jangan transfer Itu adalah oknum penipuan Dan penipunya ini mantau terus video gua Oke bosku Kalian tetap hati-hati berbelanja online Jangan sampai ketipu Kalian pastikan temukan akun yang sebenarnya Akun RND Motosport di Instagram cuman satu Saat ini followernya sudah hampir 100 ribu Akunnya adalah yang ini Dan di Facebook gua gak pernah jualan Ingat ya bosku Di Facebook gua gak pernah jualan Gua memang ada Facebook gua Ini Facebook gua Dan itu hanya untuk postingan-postingan Keseharian aja Ataupun postingan dari gua pribadi Ataupun keluarga gua Jadi di Facebook gua gak pake jualan Yang gua pake jualan adalah Instagram dan Youtube Ingat ya Kalian harus ikuti akun resminya RND Motosport Ataupun akun resmi Youtube Angga Jonathan Selain itu gak ada lagi Ada pun tadi yang gua bilang RND Motosport Itu juga punya gua Tapi udah gak pernah gua pake Oke Jadi kalau gua bikin video apapun itu Gua akan upload di channel ini ya Channel resmi Angga Jonathan Yang sekarang subscribernya kurang lebih Hampir 270 ribu ya Bukannya gua sombong Mamerin subscriber atau apa Ini untuk patokan kalian Bahwa kalau kalian melihat Nama yang serupa dengan gua Angga Jonathan Dengan subscriber sedikit Sudah pasti 100% itu penipuan Ataupun yang mengatasnamakan RND Motosport Ataupun foto-foto motor Yang ada di showroom gua Itu banyak banget yang dicolong sama penipu Meskipun itu udah gua watermark Ditutup watermarknya sama dia Jadi hati-hati ya guys Kalian harus ikuti akun yang resmi RND Motosport Ataupun Youtube ini Angga Jonathan Oke guys Sekarang kita langsung aja ke video utamanya Yaitu tentang update stok motor bekas Yang ada di showroom gua Gak usah berlama-lama Langsung aja kita simak videonya Halo bosku Selamat datang kembali di video gua Selamat datang kembali di RND Motosport Kali ini gua mau update stok lagi nih bosku Karena ada beberapa unit yang baru pada masuk Oke sekarang kita ke unit yang pertama bosku Disini ada Ninja 250 FE Tipe ABS tahun 2012 Plat B nya B Jakarta Pajak hidup sampai bulan 2 tahun 2021 Modifikasi ringan bosku Disini kenal pot sudah pakai Yosimura Thailand Kemudian juga sudah pakai frame slider Cetnya full original Kilometer baru berjalan 14 ribuan Dan ini saya kasih di harga 34.500.000 rupiah Kemudian kita ke unit yang kedua Disini ada Ninja 250 FE Tahun 2014 Plat B nya B Tanggerang Modifikasi ringan Kenal pot racing full system Untuk kilometernya ini sudah berjalan Kurang lebih 24.000an Pajaknya hidup sampai bulan 4 tahun 2021 Cet full original Dan untuk harganya ini saya kasih di angka 35.500.000 rupiah Oke kita ke unit selanjutnya bosku Disini ada Ninja 250 FE Tahun 2013 Plat B nya B Jakarta Untuk cat full original Minusnya ini motor Pajak mati 2 tahun Dan kilometer sudah lumayan banyak Yaitu 40.000an Kenal pot sudah pakai Akrapovic custom full system Ya bosku Untuk harganya ini saya kasih murah aja Ini cuma saya kasih di angka 27.500.000 rupiah Untuk Ninja 250 FE Tahun 2013 Oke lanjut unit selanjutnya Disini ada All New Ninja 250 FE Tipe ABS Tahun 2018 Ini masih full original Masih ganteng banget motornya Kilometer juga baru berjalan Sekitar 14.000an Gak ada modifikasi bosku Semuanya serba standar Untuk pajak hidup sampai bulan 2 tahun 2021 Oh iya untuk harganya ini saya kasih di angka 54.000.000 rupiah Beli motor ini dijamin auto ganteng bosku Oke lanjut ke unit selanjutnya Disini ada Ninja 250 FE SE atau special edition tahun 2013 Pajaknya hidup sampai bulan 3 tahun 2021 Plat B nya B Jakarta Untuk kilometernya ini sudah berjalan kurang lebih 23.000an Untuk cat full original Gak ada sepet-sepetan Ada modifikasi ringan beberapa Kenalpot juga sudah pakai Racing Full System Akrapovic Custom Untuk harganya ini saya kasih di angka 34.500.000 rupiah Cepetan ya bosku Warna ini adalah warna yang paling favorit bosku Modifikasinya sudah lumayan ganteng ya bosku Lampu depan juga sudah pakai lampu Pro G Oke bosku sekarang kita lanjut ke unit selanjutnya Disini ada naked bike dari Kawasaki Yaitu Kawasaki Z250 tahun 2013 Plat B nya B Jakarta Pajak hidup panjang sekali sampai bulan 6 tahun 2021 Kilometernya kurang lebih baru berjalan 13.000an Cat full original motor full standar Untuk harganya ini saya kasih di angka 30 juta rupiah Jadi kalau kalian lihat disini ada perbedaan harga di Instagram Di Youtube adalah harga promo ya bosku Oke lanjut disini ada Yamaha R15 versi 3 warna biru tahun 2017 Plat B nya B Jakarta pajak hidup sampai bulan 1 tahun 2021 Cat juga full original strapping lengkap Kilometer baru berjalan 9.000an Untuk harganya ini saya kasih di angka 21.500.000 rupiah Ini adalah motor 150 cc paling banyak dicari dan laku banget bosku Oke bosku sekarang kita lanjut lagi ke sebelahnya Disini juga ada Yamaha R15 versi 3 tahun 2017 warna hitam Warna hitam ini juga salah satu warna favorit karena garang banget ya bosku Plat nya plat A Serang Banten Pajaknya telat bulan 6 tahun 2020 Jadi baru telat 1 bulan ya bosku Kilometer ini sudah berjalan kurang lebih 18.000an Untuk unitnya mulus orisinil Untuk harganya saya kasih di angka 20 juta rupiah Aja bosku Nah disini ada R15 lama nih bosku Ini adalah R15 versi 2 tahun 2015 Plat B nya B Jakarta pajak hidup sampai bulan 2 tahun 2021 Kilometer berjalan kurang lebih 25.000an Cat full orisinil strapping lengkap Untuk harga ini saya kasih di angka 14 juta rupiah Motor ganteng harga murah 14 juta rupiah Oke bosku sekarang kita lanjut ke unit selanjutnya Disini ada Suzuki GSXS ya bosku Ini adalah naked bike 150 cc dari Suzuki Plat B nya B Jakarta pajak hidup sampai bulan 9 tahun 2020 Kilometernya baru berjalan kurang lebih 16.000an Untuk cat full orisinil Nah untuk yang ini kuncinya belum kiles ya bosku Untuk harganya ini saya kasih di angka 13 juta aja Nah untuk yang saber itu sudah dibayar bosku Hanya masih nitip di showroom kita Lanjut bosku disini ada KLX BF Extreme tahun 2019 bosku Motor 99% seperti baru pajak hidup sampai bulan 4 2021 Kilometer baru berjalan 1.300 perak 1.300 bisa kalian bayangkan ya Motor pasti nyaris seperti baru Untuk harganya ini saya kasih di angka 28.500.000 rupiah Untuk motor yang nyaris baru kalian bisa hemat Jutaan rupiah Oke bosku lanjut Kemudian disini ada Yamaha N-Mac nih Disebelahnya bosku warna biru bosku Yamaha N-Mac tahun 2018 Plat B nya B Bekasi Pajak hidup sampai bulan 9 tahun 2021 Kilometernya baru berjalan 10.000an Dan ini mulus banget bosku Untuk harganya murah aja bosku Ini kita kasih di angka 21 juta rupiah ya bosku Untuk N-Mac tahun 2018 Pajak hidup panjang motor Mulus banget Bisa ngaca bosku Oke bosku sementara itu aja ya bosku Stok kita yang ada saat ini Untuk kalian yang minat Bisa silahkan hubungi nomor whatsapp yang ada Di 0812-1854-1212 Atau kalian bisa datang langsung Ke jalan rorotan 9 nomor 25 Jakarta Utara Di google maps ada ya bosku Ketik aja RND Motorsport Oke sekian aja video dari kita Video update stok dari RND Motorsport Gue Angga Jonathan dari RND Motorsport pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax